Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36-43 Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya Jelaskanlah kepada kami arti perumpaman tentang lalang di ladang itu Yesus menjawab Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia Ladang itu ialah dunia Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis Waktu menuai ialah akhir jaman dan para penuai itu malaikat Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api Demikian juga pada akhir jaman Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari Dalam kerajaan Bapak mereka Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Beberapa kali dalam Alkitab para murid mendekati Yesus secara pribadi Untuk mendapatkan penjelasan tentang ajarannya Dalam Injil kali ini mereka meminta Yesus untuk menjelaskan arti dari perempamaan Tentang gandum dan lalang Dan dengan murah hati Yesus melakukannya Betapa diberkatinya mereka memiliki Yesus untuk diri mereka sendiri pada satu waktu Untuk mengajukan banyak pertanyaan kepadanya Makan bersamanya, tertawa bersamanya Dan terkadang menangis bersamanya Kita pun memiliki akses istimewa kepada Tuhan Khususnya di dalam Ekaristi Ketika kita menyembah Dia di dalam Sakramen Maha Kudus Dan ketika kita sering menerima Sakramen Rekonsiliasi Saudara-saudari Setiap kali kita mengangkat hati kita dalam doa Yesus hadir Entah kita menyadarinya atau tidak Ia telah menganugerahkan kepadamu di tengah-tengah kesusahanmu Untuk mengambil penghiburan di dalam Dia sesering mungkin Angkatlah hatimu kepadanya saat makan dan saat bersama Ingatan yang paling kecil akan selalu menjadi yang paling menyenangkan baginya Kita tidak perlu berseru dengan suara yang keras Dia lebih dekat dengan kita daripada yang kita pikirkan Saudara-saudari Kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menemukan gulma dalam budaya kita Mereka memanifestasikan dirinya dalam kekejaman seperti aborsi Distorsi mengenai seksualitas manusia Dan berbagai platform media yang memuntahkan perpecahan dan ketidakpenaran Ketika kita menyelaraskan diri kita dengan rumput liar Kita menjadi rumput liar itu sendiri Dan Yesus berkata bahwa rumput liar suatu hari nanti akan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala Namun karena setiap jiwa berharga bagi Tuhan Dan dia rela mati hanya untuk satu dari kita Rumput liar dapat menjadi gandum di masa belas kasihan ini Yesus berjanji kepada suster Faustina Semua rahmat mengalir dari belas kasihan Dan saat-saat terakhir ini berlimpah dengan belas kasihan bagi kita Janganlah ada yang meragukan kebaikan Tuhan Bahkan jika dosa-dosa seseorang segelap malam Belas kasihan Tuhan lebih kuat daripada kesengsaraan kita Hanya satu hal yang diperlukan yaitu Agar orang berdosa membuka pintu hatinya walau sekecil apapun Untuk menerima secerca rahmat Allah yang penoblas kasihan Dan kemudian Allah akan melakukan sisanya Saudara-saudari Banyak yang telah ditulis tentang persekutuan orang-orang kudus Dan pada hari raya kakek nenek Yesus Santa Ana dan Santo Iwakim Kita mengalihkan pikiran kita kepada mereka yang telah mendahul kita Orang-orang kudus yang dikenal dan tidak dikenal Dan jiwa-jiwa di api penyucian Orang-orang kudus kita dapat yakin senantiasa menjadi perantara bagi kita di hadapan Tuhan Kita percaya bahwa dalam persekutuan ini Cinta kasih Allah dan para kudusnya selalu memperhatikan doa-doa kita Jiwa-jiwa di api penyucian membutuhkan doa pengorbanan dan sedekah kita Untuk mempercepat perjalanan mereka ke surga Alphonsus Deligori mengatakan Praktek merekomendasikan kepada Tuhan jiwa-jiwa di api penyucian Agar dia dapat meringankan penderitaan besar yang mereka derita Dan agar dia dapat segera membawa mereka ke dalam kemuliaannya Adalah yang paling berkenan kepada Tuhan dan yang paling menguntungkan bagi kita Karena jiwa-jiwa yang diberkati ini adalah pasangan kekalnya Dan yang paling bersyukur adalah mereka yang mendapatkan pembebasan dari penjara Bahkan pengurangan sisaan mereka Karena itu ketika mereka tiba di surga Mereka pasti akan mengingat semua orang yang telah mendoakan mereka Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sub indo by broth3rmax